Ya, selamat berjumpa dalam program pembelajaran olah nafas, dan saya mulai dengan membaca atau menjawab pertanyaan. Pak, ini metode Wim Hof yang kedua, setelah kemarin metode dasar 200 kali, tarik, lepaskan, sekarang kita ada bagian tahan nafas. Waktu ditahan, saturasi turun. Itu terlihat jelas bagi yang memasang alat oximeter. Tentu waktu turun ini, nggak ada yang terus sambil saturasi turun ini pergi ke toilet kencing. Tapi jangan-jangan kalau di kencing, di tes urinnya juga pH-nya turun. pH itu akan fluktuatif, seperti air kalau ditiup dengan CO2, ditiup nafas, berarti kena CO2, pH-nya turun. di blender, kalau misalnya di kolam itu dikasih aerasi dengan oksigen, maka pH-nya naik. Itu kenapa kalau kita bernafas, berbeda dengan nafas yang selama ini kita lakukan, ya kita kalau sekarang ikut Zoom berarti masih hidup, kalau hidup berarti bernafas. Maka sering saya menggunakan istilah nafas kehidupan. Kalau Bapak-Ibu pernah yang kena COVID-19, dan nafasnya susah sekali, atau kalau saya, keluarga saya kena COVID-19, dan nafasnya susah sekali, mungkin kita lebih menghargai setiap nafas yang Tuhan berikan kepada kita, ke kesempatan kita ini hidup. Nah, berarti nafas itu saya ingin istilah nafas kehidupan. Waktu nafas ditahan, dan saturasi turun, ya jelas pH-nya juga akan turun. Kalau begitu bertentangan dengan tujuan olah nafas? Tidak, karena ini hanya sementara. Nah, nanti silakan dibaca link-link yang saya berikan mengenai Wim Hof. Jadi, kira-kira 40 tahun yang lalu, Wim Hof itu menemukan metode ini. Lalu dia mulai mengajar teman-temannya. Nah, belakangan, baru sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, ada tiga ilmuwan, ada yang dari Inggris, dari Belanda, saya nggak hafal namanya, tapi itulah yang saya post kemarin di grup. ilmuwan ini meneliti secara ilmiah metode Wim Hof. Jadi, yang menemukan metodenya Wim Hof. Tapi yang meneliti orang lain, dan penelitiannya itu memenangkan hadiah Nobel. Jadi, penelitian itu membuktikan bahwa metode Wim Hof ini bagus untuk kesehatan paru-paru. Karena memang para murid-muridnya menjadi belasan tahun, kalau Wim Hof sendiri ya 40 tahun, nggak pernah batuk, nggak pernah pilak. pergi ke kutub, nggak kedinginan. Jadi, kan memang fenomenal sekali. Sampai tahun ini akan dibuat film layar lebar mengenai The Iceman Wim Hof. Saya lagi cari link-nya kalau Wim Hof itu Nobel-nya apa. Nobel Prize-nya kayaknya kesehatannya dan bukan sisi ilmiahnya. Di dalam tulisan, kebetulan memang teori-teori Wim Hof ini belum banyak dibahas di Indonesia. Sehingga mencari artikel dalam bahasa Indonesia nggak banyak. Kemudian saya ketemu satu yang saya post di grup, saya harap juga sudah dibaca, kalau nggak saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Bahwa dengan membuat variasi saturasi yang sengaja dan terkendali, maka itu melatih kapasitas paru-paru secara sangat cepat. Karena manusia punya adaptasi yang luar biasa cepatnya. Metode Wim Hof ini melatih kapasitas dan kemampuan paru-paru, mengembangkan kapasitas dan melatih kemampuan dalam menyerap oksigen. Seolah-olah kayak simulasi latihan menyelam, tapi sambil duduk dan di darat. Penyelam itu bisa tahan nafas, bahkan bisa 15-30 menit tanpa tabung oksigen. Penyelam alam, maksud saya anak atau anak-anak di daerah pantai itu, mereka jembur aja, gak ke laut, gak ke air. Bisa bermenit-menit. Karena dari kecil mereka latihan. Kita ini sudah umur, cukup banyak yang umur juga. Ada juga yang, Jafri saya, Pak, anak-anak saya umur 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, tak ikutkan, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Mereka lebih kuat nanti. Atau juga begitu, lima tarik nafal sudah 100 saturasinya. Kalau yang besar, ini sekaligus jawab pertanyaan juga, kok saya gak 100-100 ya? Alatnya ganti, ini alatnya sama, Pak. Anak saya 100, saya tidak. Baru saya ingat nih, cek tangannya, jari-jarinya kapalan gak? Jarinya kapalan, kulitnya tebal ya, alatnya kehilangan sensitifitas gitu ya, sehingga gak bisa bentuk 100 gitu ya. Sampai saya bercandain ya, coba jarinya diamplas dulu. Dikasih body lotion aja gitu ya. Atau dicari dari 10 jari ini, mana yang lebih halus gitu, lebih tipis, jadi oximeternya dipasang di situ. Jadi kembali, waktu orang tahan nafas, maka saturasinya turun. Tapi sebelum tahan nafas ini, kalau metode Wim Hof, berbeda dengan metode yang diajarkan di komunitas yang lain, di mana juga saya ikut, tiga bulan ya, bulan ini harusnya masih ikut, tapi karena kesibukan, itu sebelum tahan nafas itu hanya 25 kali. Nah, kalau Wim Hof itu 15 kali, tarik nafas dalam-dalam, 30 kali. Baru tahan nafas. Yang disebut tahan nafas itu, ya setelah diembuskan, tahan. Gak pakai, nyedot dulu. Kalau nyedot dulu, ya 10 menit juga bisa, kalau udah latihan. Jadi tanpa nyedot ya, dibuang. Tahan. Kalau saya bilang tahan, gak menghirup sedikit pun. Nah, itu kuatnya berapa? Nah, waktu ditahan, saturasi akan turun. Ketika saturasi dibuat naik, turun, naik, turun, itu justru memang nanti saya sebutkan apa bahayanya. Tapi dibuktikan oleh Wim Hof dan timnya, dan diteliti secara ilmiah oleh ilmuwan, bahkan memenangkan Nobel, itu cara terapi yang benar dan bikin orang sehat. Karena kapasitas paru-paru, kemampuan menyerap oksigen menjadi lebih efektif. Ketika nanti balik ke 100, diedarkan dengan jenot yang lebih cepat. Pembulu-pembulu darah yang mungkin menyempit, tersumbat, itu bisa terbuka kembali, dan belum lagi saturasi 100%, itu membuat regenerasi sel terjadi. Makanya, kalau metode Wim Hof itu tidak mengkhususkan pada penyakit tertentu, tapi ada komunitas yang menggunakan olah nafas untuk satu saja penyakit, yaitu diabetes. Maka yang daftar ke sana, yang nggak diabetes, ditolak. Pak, saya nggak bisa masuk. Saya nggak bisa masuk. Saya buatin. Saya kembali kepada si Wim Hof, yang memang aplikasinya tidak hanya untuk diabetes, tetapi untuk regenerasi sel, di mana regenerasi sel butuh kondisi ideal. Salah satu kondisi ideal adalah pH ideal, 7,35 sampai 7,5 di darah, yang diindikasi oleh pH urin, di atas 7, ditambah dengan saturasi 100%. Saturasi ini tidak selalu 24 jam. Tentu selama latihan, sekitar masa latihan, itu bisa 100. Kalau alatnya seperti ini, cuma 2 digit, gimana mau 100, angkanya cuma 2. Berarti 99 sudah bagus. 99 sudah bagus. Itu nanti habis latihan turun lagi, nggak apa-apa. Karena sebelumnya mungkin bergerak dari 96 atau 97. Latihan 99. Nanti turun lagi, latihan lagi 99. Nanti lama-lama turunnya bukan ke 97, ke 98. Atau dulu awalnya 95-96. Terus sering latihan. Kalau turun lagi, turunnya ke 97, sudah naik 2 poin. Lama-lama 98. Lama-lama pasang alat, langsung 99. Begitu latihan, pentok 100. Itu membuat tubuh kita tidak akan kekurangan oksigen. Orang bisa bernafas, tapi kekurangan oksigen. Sama persis kayak orang minum air yang banyak. Kita belum sampai dalam pelajaran soal air. Tapi banyak orang minum air banyak, tapi dehidrasi. Karena airnya bukan mikroklaster heksagonal. Airnya bergabung dengan molekul-mukul yang lain, sehingga tubuh tidak bisa menyerap air murninya, sehingga dibutuhkan air berkualitas yang berbeda. Jadi aneh bahwa orang banyak minum, tapi dehidrasi. Itu kayak orang yang bernafas, tapi kekurangan oksigen. Ternyata paru-parunya bermasalah. Kurang kemampuan menangkap oksigen itu kurang. Sehingga ketika dipasang alat oksimeter, maka saturasinya rendah. Inilah tujuan dari olah nafas metode Wimbov. Untuk menaikkan saturasi dan menaikkan pH. Bisa menurunkan gula enggak, Pak? Menurunkan asam gulat enggak? Polesterol enggak? Itu akibat jampingan. Tidak berhubungan langsung. Makanya kalau saya tidak mengenyarankan atau tidak mengajarkan, seolah nafas tes gula. Ngetes gulanya sehari sekali saja. Bangun tidur di tes. Di rata-rata selama seminggu sebelum olah nafas, ya sudah. Walaupun adik ipar saya dari 380-an itu gula, olah nafas 34 kali turun 180. Tapi tetap saya tidak akan mengatakan bahwa olah nafas itu menurunkan gula. Karena gula ini variabelnya banyak banget, bukan hanya dengan olah nafas. Kalau saya enggak mau membuat hubungan linier, regresi linier, ini, mempengaruhi ini. Nanti pasti hasilnya agak susah menemukan kolerasi liniernya. Karena yang mempengaruhi gula itu cukup banyak. Tapi yang pasti, olah nafas adalah menaikkan pH dan saturasi. Itu dikatakan saya berani mengatakan itu pasti. Kalau tidak, ada apa-apa dengan paru-paru, tapi jangan khawatir. Justru itulah latin ini diperuntukkan bagi orang yang saturasinya susah untuk naik. Ya, saya... Ya... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.